Nasir ingin putrinya itu lebih fokus pada pendidikan dan meraih prestasi. Selain itu, ketatnya aturan yang diterapkan oleh Nasir juga karena dia sangat menyayangi putrinya tersebut. Dia tidak ingin Ananda terluka ataupun terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk yang bisa merusak masa depannya. Meskipun niat Nasir sebenarnya baik, Ananda yang di saat itu masih remaja dan belum memahami sepenuhnya kekhawatiran sang ayah, justru merasa ayahnya ini bersikap demikian karena tidak sayang kepada dia. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Gorontalu pada tahun 2016 silam. Kisah ini pernah viral dan menarik perhatian warga saking kejinya. Mengisahkan tentang seorang pria tua yang ditemukan tewas secara mengenaskan di dalam kamar. Rupanya kekejian tersebut dilakukan oleh putrinya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah SMK bersama dengan sang kekasih. Karena mereka berdua merasa sakit hati, sering dimarahi dan dilarang saat berpacaran. Benar-benar gambaran seorang anak yang sangat durhaka. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa warga Gorontalo tengah digenggerkan dengan aksi berencana yang dilakukan seorang siswa SMK terhadap ayah dari pacarnya sendiri. Tidak hanya melakukan p*****, pelaku juga sempat mengelawi polisi dengan berpura-p***** dan terkeletak di samping korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang gadis remaja yang bernama Ananda Fitria. Di dalam kisah ini, kita panggil saja namanya Ananda. Ananda ini tinggal bersama ayahnya dan juga anggota keluarganya yang lain di jalan Haji Agus Salim Gorontalo. Sementara sang ibu tidak diketahui keberadaannya karena tidak ada media atau sumber informasi apapun yang menyebutkan terkait keberadaan sang ibu. Ananda ini merupakan seorang gadis remaja yang berusia 17 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar kelas 11 di sebuah SMK Negeri Gorontalo, yaitu SMK Negeri 1 Gorontalo. Dia merupakan seorang murid pindahan dari Jakarta. Di sekolah barunya ini, Ananda dikenal oleh para gurunya sebagai anak yang pendiam dan terlihat begitu tenang. Namun meskipun begitu, Ananda ini dinilai sebagai anak yang baik. Dia santun dan tidak pernah berbuat hal-hal buruk di sekolahnya. Sebagai seorang pelajar, sehari-harinya Ananda ini berangkat ke sekolah dengan penuh semangat untuk menimba ilmu. Di saat itu, dia mengambil jurusan teknik komputer jaringan atau TKJ. Meski biasanya jurusan tersebut lebih banyak diminati oleh kaum laki-laki. Namun, di dalam menjalankan kesehariannya selama belajar, Ananda tidak pernah merasa kesulitan dengan rangkaian mata pelajaran di jurusan yang dia pilih. Dia bisa mengikutinya sampai mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Lalu sobat, singkat cerita, di usianya yang 17 tahun, Ananda ini mulai tertarik dengan lawan jenis. Di saat itu, laki-laki yang membuat dia tertarik adalah Opin Heda atau yang akrab di sapa, Opin. Opin ini adalah teman sekelas Ananda yang usianya 3 tahun lebih tua dibandingkan dengan teman-teman lainnya, yaitu 20 tahun. Opin, sama seperti Ananda, juga dikenal sebagai sosok yang pendiam. Namun, di balik sikap pendiamnya, Opin ini memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Dia selalu mampu bersikap dewasa di dalam berbagai situasi, sehingga tidak heran jika teman-temannya memilih dia sebagai ketua kelas. Pada awalnya, mereka mulai saling mengenal karena sering bertemu di sekolah, terutama karena mereka berada di kelas yang sama. Seiring berjalannya waktu, pertemuan rutin dan interaksi sehari-hari di kelas membuat mereka semakin dekat. Dan tanpa disadari, benih-benih perasaan suka perlahan tumbuh di hati masing-masing. Keakraban yang awalnya hanya sebatas teman sekelas pun, mulai berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Setelah menjalani kedekatan yang semakin erat, mereka akhirnya memutuskan untuk meresmikan hubungan tersebut sebagai sepasang kekasih. Bagi Opin, Ananda adalah segalanya. Begitupun bagi Ananda, setiap harinya, mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Dua remaja yang sedang dimambuk cinta, seakan tidak bisa terpisahkan. Namun sobat, Ananda ini ternyata memiliki ayah yang protektif berlebihan. Saking protektifnya, Ananda tidak tidur di kamarnya sendiri. Tapi, dia justru tidur dengan sang ayah. Sehingga, dia tidak bisa secara terbuka mengungkapkan bahwa dia memiliki pacar. Dia juga tidak bebas keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Apalagi, jika tujuannya untuk bertemu dengan pacarnya. Karena hal tersebut pasti akan membuat sang ayah sangat marah. Ayahnya yang bernama Nasir Mahmud atau yang akrab disapa Nasir berusia 60 tahun. Dan di saat itu belum mengizinkan Ananda untuk berpacaran. Karena menurutnya, Ananda ini masih terlalu muda untuk menjalin hubungan asmara. Nasir ingin putrinya itu lebih fokus pada pendidikan dan meraih prestasi. Selain itu, ketatnya aturan yang diterapkan oleh Nasir juga karena dia sangat menyayangi putrinya tersebut. Dia tidak ingin Ananda terluka ataupun terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk yang bisa merusak masa depannya. Meskipun niat Nasir sebenarnya baik, Ananda yang di saat itu masih remaja dan belum memahami sepenuhnya kekhawatiran sang ayah, justru merasa ayahnya ini bersikap demikian karena tidak sayang kepada dia. Nasir sering memarahi Ananda yang membuat Ananda menjadi kesal dan tidak suka dengan sikap keras sang ayah. Saat Nasir mengetahui bahwa Ananda memiliki pacar, dia menjadi sangat marah. Amarah Nasir di saat itu meluap-luap hingga dia kerap marah dan membentak Ananda. Bahkan sampai Ananda pernah ditindak tegas dengan tidak diberikan uang saku. Hal itu membuat Ananda benar-benar merasa sakit hati kepada sang ayah. Dia merasa tidak bisa menerima sikap ayahnya ini yang dalam pandangannya terlalu otoriter dan mengekang. Ananda yang terkadang berharap memiliki orang tua yang lebih bebas seperti orang tua teman-temannya yang membiarkan anak-anak mereka bergaul dan pergi kemana saja tanpa banyak aturan. Ananda pun juga kerap mengeluh rasa kesalnya terhadap sang ayah kepada pacarnya alias Opin. Opin yang sebenarnya juga merasa sedih dengan keputusan ayah Ananda yang menentang hubungan mereka. Dia hanya bisa pasrah dan menenangkan sang pacar. Sambil berharap-harap suatu hari hubungan mereka bisa diterima oleh sang ayah. Namun di saat itu, Ananda benar-benar geram dengan sikap ayahnya ini. Semakin dipikirkan, semakin dia merasa sangat tidak beruntung memiliki ayah yang protektif terhadapnya. Hingga dia berpikir ingin sekali mengakhiri penderitaannya ini. Ananda di saat itu benar-benar kehilangan kontrol atas emosinya. Tiba-tiba dia memiliki niat ingin menghabisi nyawa sang ayah. Seperti tidak memikirkan jasa dan kasih sayang sang ayah, Ananda akhirnya bulat dengan tekadnya untuk menghabisi nyawa sang ayah. Berhari-hari dia memikirkan hal tersebut dan akhirnya dia pun nekat dengan keputusannya tersebut. Ananda tiba-tiba menelpon kekasihnya, Opin, pada hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2016. Dan di saat itu, dia menelpon kekasihnya untuk kembali mengeluhkan soal sang ayah. Dia mengatakan, dia punya rencana ingin menghabisi nyawa ayahnya. Mendengar ucapan dari Ananda, sebenarnya Opin di saat itu benar-benar kaget. Dia tidak menyangka kalau pacarnya ini punya fikiran sejauh itu. Opin, pada awalnya, merasa ragu dia berusaha untuk menenangkan Ananda. Namun, di saat itu, Ananda yang mendengar Opin ragu untuk membantu melancarkan rencananya. Akhirnya mengancam, dia ingin mengakhiri hidupnya kalau rencananya tidak dibantu oleh sang pacar. Dia berkata, kalau kamu gak mau bantu aku, aku bakal habisin nyawaku sendiri. Dan mengetahui ucapan yang nekat tersebut, seketika Opin pun merasa takut. Dan dia, yang tidak mau kehilangan kekasihnya, akhirnya setuju dengan rencana keji pacarnya tersebut. Setelah Opin setuju, Ananda pun meminta Opin untuk datang ke rumahnya pada larut malam untuk melancarkan aksinya dalam menghabisi nyawa Nasir alias ayahnya Ananda. Singkat cerita, masuklah pada hari Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2016, sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia bagian tengah. Opin di saat itu datang ke rumah Ananda. Saat dia sampai di depan rumah, mereka berdua berkomunikasi melalui Blackberry Messenger, aplikasi yang tengah populer di zaman itu. Ananda mengarahkan Opin agar bisa masuk ke dalam rumahnya dengan aman dan agar tidak ketahuan oleh orang di rumah Ananda. Sehingga di saat itu, targetnya, rencana mereka bisa dilaksanakan dengan lancar. Lalu, melalui Blackberry Messenger, Ananda mengarahkan pacarnya untuk mengambil kunci rumah yang biasanya diletakkan di ventilasi pintu rumah. Opin pun lantas mencari kunci rumah di ventilasi rumah Ananda, seperti yang diarahkan. Kemudian, dia membukanya perlahan agar tidak ketahuan. Lalu selanjutnya, Opin diarahkan untuk bersembunyi sampai nanti Ananda kembali memberinya instruksi untuk langkah selanjutnya. Lalu tidak lama setelah itu, Ananda pun mendatangi sang pacar. Kemudian, dia memberikan sebilah pisau yang dia ambil dari dapur rumahnya dan diberikan kepada sang pacar. Opin, yang memberikan pisau, lantas menatap ke arah Ananda. Dengan wajah ragu, Ananda berkata seperti ini, Kamu aja yang lakuin ya, soalnya aku gak tega, kata Ananda. Mendengar permintaan sang pacar, Opin juga tidak berani. Di dalam fikirnya di saat itu adalah, Anandalah yang memiliki dendam kepada ayahnya. Opin juga takut jika harus menghabisi nyawa manusia dengan tangannya sendiri. Alhasil, mereka berdua pun saling sodor-sodoran pisau. Hingga pada akhirnya, Opin pun terpaksa setuju dengan permintaan dari Ananda. Lantas dia pun mengambil pisau tersebut, dan dia berjalan ke arah kamar untuk melancarkan aksi keji tersebut. Sebelum berjalan menuju ke kamar, mereka sempat memastikan keadaan sekitar benar-benar sepi dan sudah aman. Karena kondisi di saat itu, biasanya anggota keluarganya juga sudah tidur. Dan setelah semuanya benar-benar aman, mereka berdua pun berjalan perlahan-lahan menuju ke kamar Nasir. Di sana terlihat, Nasir yang sedang tidur sendirian. Lalu, sesampainya di dalam kamar Nasir, tanpa berlama-lama, Ananda mengambil sebuah bantal di sebelah Nasir, dan langsung membekapnya. Dia membekap wajah ayahnya tersebut yang sedang tertidur pulas. Lalu, dia memberi kode lewat matanya. Kemudian, dengan keji, sang pacar, Opin langsung menikam bagian leher Nasir, sampai cairan merah mengalir deras dari luka yang menganga di lehernya tersebut. Di saat itu, Nasir meronta-ronta meminta tolong, rasa sakit yang amat tak bisa tertahankan. Sehingga pisau yang mengenai lehernya tersebut, sempat mengenai tangan Ananda. Meskipun begitu, Opin masih dengan kejinya dalam kondisi panik, meneruskan tindakannya, menikam Nasir sampai akhirnya Nasir tidak bisa bertahan, dan akhirnya tewas. Setelah Nasir tewas, Ananda seketika tiba-tiba menyesali perbuatannya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar berani menghabisi nyawa sang ayah, seolah di saat itu hanyalah mimpi. Dan meskipun begitu, penyesalan itu begitu cepat berganti dengan kepanikan, dia mulai berpikir bagaimana caranya agar bisa menyembunyikan bukti dari aksi kejinya bersama sang pacar. Namun, rupanya, ribut-ribut di dalam kamar sang ayah ini, mengundang perhatian tante dari Ananda, yang di saat itu terbangun dari tidurnya. Karena merasa penasaran, dia pun mendatangi sumber suara, yang mana sumber suara itu berasal dari kamar Nasir. Lalu, kedua pelaku ini ketika dia mengetahui ada orang lain yang akan datang, Opin dan Ananda ini lantas panik, dan sang tante mencoba untuk mengetuk dan membuka pintu kamar Nasir. Di saat itu dia sempat berteriak, Buka! Buka! Ada apa di dalam? Kata tantenya. Ananda yang panik langsung berusaha menutup pintu kamar itu lagi, dan menguncinya di saat itu. Tantenya juga curiga, apakah mungkin ada perampokan di dalam kamar? Tantenya ini akhirnya memanggil-manggil para tetangga untuk dimintai tolong dan berkumpul di sana. Lalu, tantenya ini menelpon pihak Polres Gorontalo untuk melaporkan kejadian ini. Lalu sementara itu, Ananda dan Opin, yang sudah mulai terdesak tiba-tiba di dalam kepanikan, memutar otak, berpikir bagaimana caranya agar mereka bisa merekayasa kejadian ini. Lalu, mereka punya ide untuk sama-sama terkapar bersama jasad nasir di dalam kamar tersebut. Mereka ingin merekayasa, seolah-olah mereka bertiga adalah korban perampokan juga. Tidak lama kemudian, para tetangga yang semakin berkerumunan karena mendengar suara sang tante yang terus berteriak, akhirnya berkumpul untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tidak lama kemudian, pihak kepolisian pun juga datang dan berusaha untuk mendobrak pintu kamar nasir yang terkunci dari dalam. Ketika berhasil didobrak, ada tiga orang yang terkapar di dalam kamar tersebut, yaitu Opin, Ananda, dan Nasir. Opin dan Ananda di saat itu yang memang berpura-pura tidak sadarkan diri, dibangunkan oleh polisi karena pihak kepolisian mengetahui mereka berdua masih bernafas. Mengetahui hal tersebut, mereka berdua lantas panik. Namun, mereka masih mencoba untuk bersandiwara seakan-akan mereka juga korban. Jasad Nasir pun di saat itu langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Termasuk dengan Ananda yang terluka juga dibawa untuk dilakukan perawatan. Sedangkan Opin, yang sebenarnya tidak terluka apapun, akhirnya dibawa ke Mapores Gorontalu untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari insiden tersebut. Pihak kepolisian dan keluarga juga sebenarnya sudah mencurigai mengapa ada pria lain di dalam kamar Nasir. Opin, itu bukanlah bagian dari keluarga. Kenapa bisa dia berada di dalam kamar Nasir hingga larut malam? Apa yang dia lakukan? Lalu, atas kecurigaan tersebut, di kantor polisi, Opin yang merasa tertekan akhirnya mengakui perbuatannya. Dia bercerita bahwa dialah yang menghabisi nyawa Nasir menggunakan sebilah pisau bersama anak kandung Nasir sendiri. Di saat itu, dia menjelaskan motif di balik tindakannya ini. Dia bilang, dia hanya diminta oleh pacarnya, anak dari korban. Opin mengaku nekat mengeksekusi Nasir karena mendapat ancaman dari Ananda yang mengancam akan menghabisi dirinya sendiri jika tidak menuruti permintaannya. Opin juga berkata, Ananda sering mengeluh kesal karena sering dimarahi dan tidak mendapatkan restu dalam hubungan mereka oleh sang ayah. Lalu, mendengar keterangan dari Opin, pihak kepolisian langsung mengamankan Ananda yang di saat itu sempat panik dan sempat berkelit. Dia justru menyalahkan ayahnya yang kerap mengekangnya. Namun, pada akhirnya, dia juga mengaku bahwa dia juga ikut dalam menghabisi nyawa sang ayah. Polisi di saat itu juga mengamankan beberapa barang bukti berupa baju pelaku yang berlumuran cairan merah serta sebilah pisau dapur yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa Nasir. Selain itu, dugaan juga diperkuat dengan bukti berupa percakapan di Blackberry Messenger terkait rencana Opin dan Ananda untuk menghabisi nyawa Nasir. Lalu, sementara itu, setelah proses otopsi dan pemeriksaan selesai, jasad Nasir akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Pihak keluarga di saat itu benar-benar shock dan tidak terima karena Nasir harus berakhir di tangan putri kandungnya sendiri. Isak tangis dari keluarga tidak terbendung. Mereka juga berkali-kali pingsan, rasanya seperti mimpi. Begitupun dengan warga sekitar yang mengetahui bahwa Nasir tewas akibat tindakan anaknya sendiri, mereka merasa sangat marah dan tidak menyangka dengan kejadian ini. Di dalam kesedihan yang mendalam atas kepergian Nasir, mereka menguntuk perbuatan Ananda dan Opin yang dengan tega menghabisi nyawa orang tua demi cinta yang belum tentu akan terus bersatu. Dan sejak peristiwa tragis itu, keluarga Nasir sudah tidak mengakui Ananda sebagai bagian dari keluarga mereka. Mereka menuntut agar kedua pelaku tersebut dihukum dengan seberat-beratnya atas tindakan keji yang mereka lakukan. Kasus ini juga menarik perhatian netizen di media sosial, terutama dari kalangan masyarakat Gorontalo. Masyarakat Gorontalo pun melontarkan cacian dan cercaan terhadap Opin dan Ananda di platform media sosial. Sidang kasus ini pun berlangsung di pengadilan negeri kota Gorontalo pada akhir Mei tahun 2016. Sidang di saat itu dilakukan secara tertutup. Dari keterangan para saksi dan proses persidangan yang cukup panjang, Opin akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sementara itu, Ananda yang masih di bawah umur dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Mereka berdua dijerat dengan pasal 340 KUHP mengenai penghilangan nyawa berencana serta pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa. Di saat itu, pihak keluarga ingin menerobos masuk namun dihalangi oleh pihak kepolisian sehingga mereka hanya bisa mengutuk para pelaku dari luar dengan berkata dasar anak gak tahu diri, gak tahu terima kasih, kamu bukan lagi bagian dari keluarga. Dan dari persidangan tersebut, ada hal yang membuat sang tante yang di saat itu hadir sebagai saksi merasa sangat geram. Hal itu dikarenakan Ananda malah menuding tantenyalah yang menyuruhnya untuk mengirim pesan BBM ajakan untuk menghabisi nyawa sang ayah. Namun, tudingan tersebut tidak terbukti. Ananda benar-benar gambaran sebagai anak yang sangat-sangat turhaka. Selain sudah menghabisi nyawa ayahnya, dia juga dengan tega memfitnah tantenya. Sungguh tragis ya sobat ketika seorang anak harus berbuat demikian. Namun, yang namanya perasaan seseorang tidak ada yang tahu. Tekanan mental bisa saja membuat seseorang nekat mengambil keputusan yang salah, bahkan melakukan tindakan berbahaya yang berujung pada hilangnya nyawa. Itu dia sobat, kisah dari Ananda yang menghabisi nyawa ayahnya, Nasir, bersama sang pacar hanya karena tidak mau dikekang dan tidak direstui hubungan berpacarannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Terima kasih telah menonton!